Ahmad Dhani jalani sidang kedua Dalam agenda sidang kedua ini dibacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwan jasa penuntut umum dalam sidang pertama Dalam eksepsinya, pihak Ahmad Dhani menyatakan keberatan atas dakwan jaksa yang mendakwa dirinya telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016 Dan pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Menurut kuasa hukum pentolong grup Bendewa 19 tersebut dakwan yang menjerat Ahmad Dhani dinilai kabur Karena sesuai dengan pasal 27 ayat 3 harus disebut nama orang per orang dan jika organisasi pun harus disebut organisasinya Berbeda dengan sidang perdana yang menggunakan kaos bertuliskan tahanan politik, penampilan Ahmad Dhani dalam sidang pembacaan eksepsi lebih rapih dengan kemeja putih Sidang lanjutan dengan agenda tanggapan eksepsi terdakwa rencananya akan digelar pada 20 Februari mendatang dengan agenda tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum Seperti diketahui, Dhani harus menjalani proses hukum di Surabaya setelah adanya laporan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Polda, Jawa Timur Setelah sebelumnya, Dhani membuat vlog dengan ucapan idiot sebagai reaksi atas demo penolakan Saat dirinya berencana menghadiri deklarasi hashtag 2019 ganti presiden di Surabaya 26 Agustus 2018 silam Sebelumnya, Dhani juga difonis bersalah dalam kasus ujalan kebencian Dhani difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 tahun 6 bulan penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!